selamat menikmati ini saya lihat di OLX ada yang jual juga di daerah Jatinangor kalau misalkan nggak ada di sini saya langsung ajak ketemuan yang di daerah Jatinangor biar langsung sekalian gitu udah keluar rumah, nggak dapat PGA-nya oke, tunggu aja setengah jam lagi kalau nggak ada, kita langsung ya teman-teman, kayaknya orangnya nggak bener nih jadi udah janjian harganya udah fix saya udah satu jam nunggu di sini tapi malah WA-nya nggak aktif kita lepon juga nggak diangkat ah luar biasa ginilah resiko kalau misalkan COD tapi gagal yaudah, kita langsung aja ke daerah Jatinangor tadi udah fix ini kayaknya jadi saya udah WAW-nya, udah telepon barusan tapi adanya HD 5500, nggak apa-apa lah yang penting hari ini saya dapat PGA card-nya daripada udah keluar rumah tapi nggak dapat PGA gitu kan udah lebar waktu yaudah, kita langsung aja pergilah let's go ya teman-teman tadi saya sempat COD-an karena mau beli PGA card PGA card ini tadinya mau dikasih apa mau dipasang di dua kor yang kemarin tapi saya pengen review dulu kira-kira ini PGA ini tahun 2010 terus bisa main game apa aja gitu di 2019 makanya saya akan coba ini harganya tadi 200 ribuan saya dapat dari OLX makanya saya jadi COD-an di daerah Jatinangor kita langsung aja ke rumah kita tes PGA card-nya, oke? let's go! Assalamualaikum teman-teman saya Randy Adhas Kilas IT dan sekarang udah dari rumah saya udah dapatkan PGA card-nya akhirnya saya tadi nyari lagi di OLX dan bisa mendapatkan Radeon HD 5500 ya lumayan sih ini nggak jadul eh bukan nggak jadul, memang jadul banget ini ini 2010 kalau tadi yang pertama itu ada GT 430 dia sama punya GT 630 yang pertama itu yang orangnya nggak ada tapi ya gimana lagi dia yang nggak datang gitu udah saya datang ke tempat COD-an akhirnya nggak apa-apa deh ini punya HD 5500 bagaimana performanya untuk main game di 2019? apakah masih sanggup atau memang nggak sanggup? hmm jadi saya penasaran gitu ya oke jadi spesifikasi yang saya gunakan di sini saya akan menggunakan Core i3 6100 dengan RAM 8GB menerbutnya H110 kenapa? karena supaya bisa memaksimalkan kinerja si PGA card ini ya nanti prosesornya bakalan lebih nggak banyak bekerja tapi si PGA card ini yang bakalan lebih bekerja berat sekali ya nggak apa-apa namanya juga ngetes PGA card ya oke gitu aja jadi saya akan langsung tes di beberapa game dan bagaimana performanya oke let's go ini adalah Atiradeon HD 5500 series yang masih menggunakan teknologi 40nm yang ngerilis tahun 2010 punya shader unit 320 memory size 1GB 128bit DDR2 tapi sudah support Direct11 GPU clock 650MHz dan memory clocknya 400MHz ketika dicoba runner tes GPU-Jet temperatur maksimum hanya di 60 derajat celcius saja nggak terlalu panas karena tenaga yang dihasilkan juga nggak terlalu besar meskipun hanya satu pen kecil ini adalah seri low-end-nya pada zaman itu di pengujian ini saya tes mulai dari game favorit pada masa kejayaan PGA card ini PES 2013 settingan low resolusi 720p fps yang dihasilkan cukup aman sekali karena masih terjaga di 60 fps-an jadi permainan nggak terganggu sama sekali alias lancar terkendali oke kedua ini ada point blank Zepetto resolusi T 720p fps-nya berada di 60 lebih ini cukup nyaman jika dimainkan menggunakan PGA card HD 5500 ini lanjut di battle play 3 yang ngerilis tahun 2011 masih sama presetnya low resolusi 720p masih bisa memainkan game ini tapi kadang di beberapa frame fps-nya drop selama tes satu misi main game ini ya lancar aja gitu nggak ada masalah cuman ada drop fps saja oke masuk ke gamenya CSGO preset masih sama ya seperti tadi 720p fps berkisar di 30-40an ya kalau untuk kelas permainan santai masih bisa main lah kecuali kalau kalian player sekelas sering ikut turnamen ya udah jelas ini bakalan nggak enak gitu oke disini saya akan coba game terfavorit saat ini yakni PUBG Lite Garena di settingan presetnya sama 720p fps lumayan tinggi nih di 60an atau 50 fps frame-nya jarang drop meskipun saat nembak musuh gitu ini masih layak lah dipakai untuk warnet-warnet sederhana wah mantap nih oke jika kalian maksa main GTA 5 saya akan tes juga disini masih bisa jalankan namun fps yang dihasilkan kalian perhatikan sendiri aja ya hehehe musik 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 dan yang terakhir saya coba tes phase 2018 dengan fps seperti ini mungkin agak kurang enak ya jika main bola karena gerakannya seperti slow motion kalian eh boleh perhatikan game ini hahaha musik 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 oke teman-teman bagaimana menurut kalian PGA card 200 ribuan ya ini harganya 200 ribuan mungkin ada yang jual lebih murah atau lebih mahal juga tapi daripada tadi saya nggak dapet sama sekali yaudah deh yang ada aja langsung saya beli tadi gitu bagaimana menurut kalian apakah ini masih worth it di 2019 ataukah tidak terus kalau misalkan ada request dari kalian saya harus buat video seperti apa lagi supaya bisa meramaikan video-video dari segelas IT nanti tulis aja di kolom komentar seperti itu oke mungkin cukup sampai disini dulu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian jangan lupa juga ya di like di share dan di subscribe channel segelas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi oke saya Randy Adha segelas IT eh segelas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknologi terima kasih terima kasih terima kasih